Selamat datang di channel Eleven Sport, kali ini kita akan membahas hasil lengkap Liga Champions tadi malam Bayer Munchen dan AC Milan menyusul Chelsea dan Benfica lolos ke perempat final Liga Champions 2022-2023 Bayer Munchen dan AC Milan menyingkirkan Paris Saint-Germain dan Tottenham Hotspur dalam leg ke-16 besar yang digelar pada Kamis tanggal 9 Maret 2023, dini hari waktu Indonesia Barat Bayer Munchen lolos ke perempat final Liga Champions dengan cara yang meyakinkan Memulai pertandingan di Allianz Arena dengan keunggulan 1-0 yang didapatkan di Park des Princes di leg pertama, Bayer Munchen menang 2-0 Raksasa Jerman itu pun lolos ke perempat final dengan agregat kemenangan 3-0 atas PSG Sementara itu, dari Tottenham Hotspur Stadium, London, tim tuan rumah benar-benar berusaha untuk bisa mengalahkan AC Milan Tim tamu datang ke London dengan keunggulan agregat 1-0 yang diraih di San Siro Sayangnya, tidak ada gol yang tercipta dalam pertandingan leg ke-16 besar Liga Champions ini AC Milan pun berhak untuk melangkah ke perempat final Berikut jalannya dua pertandingan Liga Champions yang digelar Kamis tanggal 9 Maret 2023, dini hari waktu Indonesia Barat Bayer Munchen tak tertahankan di Allianz Arena pada leg ke-16 besar Liga Champions Meski harus bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, tim tuan rumah bangkit dan mampu mencetak dua gol pada babak kedua Gol pertama Bayer Munchen terjadi pada menit ke-61 lewat sontekan Eric Maxim Chou Pomoting Berawal dari kesalahan Marco Ferrati yang kehilangan bola di area pertahanan PSG Leon Goretzka yang mendapatkan bola tinggal berhadapan dengan Gianluigi Donnarumma Tidak egois, Goretzka mengirimkan bola ke sisi kiri Dimana Chou Pomoting sudah menunggu dan dengan sontekan mudah membawa timnya unggul 1-0 dalam pertandingan ini PSG yang sudah tertinggal 0-2 secara agregat masih berusaha untuk mencetak gol balasan Namun, lewat sebuah serangan balik cepat pada menit ke-89 Sergei Gnabry menaklukkan Donnarumma untuk membawa Bayer Munchen unggul 2-0 atau agregat 3-0 Tottenham Hotspur mengambil opsi untuk menyerang sejak menit awal pertandingan Namun, AC Milan memperlihatkan permainan yang solid untuk mengatasi serangan Harry Kane dan kawan-kawan Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh kedua tim Tottenham Hotspur butuh gol untuk membuka peluang mereka ke perempat final Sementara AC Milan juga tak ingin terlena dan butuh tambahan gol agar lebih aman Seperti peluang emas yang didapatkan oleh kedua tim pada akhir laga Harry Kane mendapatkan peluang lewat tandukan pada masa injury time Tetapi Mike Mignan mampu melakukan penyelamatan dengan baik AC Milan pun langsung melakukan serangan balik cepat Divock Origi mendapatkan peluang untuk menambah keunggulan agregat Rossoneri Namun, sepakannya masih membentur tiang gawang dan langsung diantisipasi oleh Fraser Foster Hingga laga usai, tak ada gol yang tercipta dalam lag ke-16 besar Liga Champions di London ini AC Milan pun berhak ke perempat final Liga Champions menyusul Bayern München, Chelsea, dan Benfica yang sudah lebih dulu lolos Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, dan subred Agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini